selamat menikmati saya perkenalkan dulu pisaunya disini ada ukuran 20 disini ada tertera ukuran 20 pisau bisturi ini ada beberapa ukuran saya hanya menampilkan dua saja disini ada ukuran 15 disini ada nomor 15 ini adalah skapel namanya skapel atau ganggang pisau biasanya kalau disebut sehari-hari disini ada ukuran 4 biasanya nomor 4 ini untuk bisturi yang nomor 20 tadi ini skapel ukuran 3 disini ada angka 3 biasanya dipakai untuk bisturi ukuran 15 dan yang terpenting adalah ini namanya nandel holder ini yang kecil dan ini yang besar lanjut akan saya tunjukkan bagaimana cara pemasangan bisturi pada skapel ya pertama nandel holder nya kita pegang seperti ini ini adalah bisturi yang kita jepit ini skapel jadi ujung bisturi disini harus sama posisinya dengan ujung skapel disini tidak boleh terbalik kalau terbalik dia susah nanti cara pemasangannya oke saya pasang ya oke sudah ber bunyi seperti ini berarti sudah terpasang baik dan untuk membukanya tinggal kita jepitnya di bawah kita naikkan ke atas sorong ke depan saya ulangi ya saya jepit pakai nandel holder posisinya tepat seperti ini kita pasang seperti ini kita bukanya seperti ini oke itu untuk bisturi yang nomor 20 dengan skapel nomor 4 saya akan coba pemasangan untuk skapel yang nomor 3 dengan bisturi nomor 15 pada teknisnya sama cuma disini karena ukuran skapel dan ukuran bisturinya lebih kecil bunyi sih seperti sudah berhasil kita jepit buka seperti ini saya ulangi oke seperti itulah bagaimana cara pemasangan bisturi pada skapel semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh